Oke, di video kali ini aku bakal nge-review salah satu whey protein yang paling laris di dunia maupun di Indonesia Hari ini aku bakal coba nge-review whey pool standar Hari ini aku bakal coba nge-review whey pool standar Kayak biasa aku bakal nge-review pertama dari segi proteinnya Untuk proteinnya sendiri tertulis 24 gram per 30,4 gram Jadi skupnya satu skup ukurannya 30,4 gram Dan mengandung protein 24 gram Kalau dihitung-hitung sekitar 79% rasio proteinnya Jadi setiap 100 gram bubuk whey pool standar ini mengandung 79 gram aktual proteinnya Untuk fatnya sendiri cuma ada 1 gram Karbohidratnya 3 gram dengan sugar 1 gram Oke, menurutku cukup tinggi sebenarnya untuk rasio proteinnya Makanya jadi salah satu yang paling seleris di dunia Untuk fat dan karbohidratnya sendiri cukup rendah Jadi buat kalian yang lagi pengen diet cocok banget bisa pakai ini Nomor 2 ingredientsnya Untuk ingredientsnya sendiri Whey protein isolate ini ditulis pertama Sedangkan whey protein concentrate dan peptide ditulis kedua dan ketiga Kita bisa simpulkan berarti kalau mostly whey protein yang dipakai disini adalah whey protein isolate Terus buat kalian yang lakus intolerans sebenarnya kurang direkomendasikan untuk pakai whey ini Karena masih mengandung concentrate dan disini juga gak ditulis persentase concentrate nya itu berapa Terus kita bisa lihat kalau dia memakai artificial flavor acesulfan potassium Berarti dia masih menggunakan perasa buatan dan pemanis buatan Nomor 3 untuk profil asam amino sendiri setelah saya lihat gak ditulis Cuma di bagian depan sini ada tulisan 5,5 gram BCAA dan 4 gram glutamine Cuma ini yang bisa kita lihat dari profil asam amino BQ standard ini Nomor 4 sekarang kita akan menyocokkan nutrition fat nya dengan kategori Bepom nya Untuk kategori Bepom nya sendiri ini adalah pangan tambahan olahragawan protein concentrate rasa coklat Setahu saya kalau yang masih protein concentrate rasa coklat ini berarti dia sudah Bepom sebelum tahun 2018 Karena ini masih mengikuti peraturan perundang-undangan yang lama Agak susah untuk mendetect apakah protein concentrate ini sesuai dengan nutrition fat yang disini Karena undang-undangnya sudah tidak berlaku lagi Tapi kalau berdasarkan nutrition fat ini harusnya dia masuk kategori tinggi energi protein Nomor 5 sekarang kita akan bahas harga per serving nya Untuk harga per serving nya sendiri sebenarnya gak begitu mahal Cuma Rp10.500 untuk per serving dan kalian sudah bisa dapetin 24 gram protein per serving nya Oke dengan harga Rp10.000 tersebut kalian bisa nentuin sendiri kalau BQ ini cocok gak sama budget kalian BQ standard ini setahu saya berasal dari Amerika dan menurutku untuk W import sebenarnya gak begitu terlalu mahal Untuk dari segi rasa sendiri preferensi masing-masing cuma saya sudah pernah nyoba WQ standard ini Rasanya cenderung agak tawar mungkin ciri khas dari on sendiri kalau kalian suka rasa yang cenderung kental manis Gak direkomendasikan untuk W ini karena mungkin kalian gak mencocok sama rasanya Ingat selalu utamakan quality over quantity sebelum kalian memilih B protein Sekian dan see you on the next review Jangan mengkondulmu Tangan dikembangu ya Jangan mengkondulmu Tangan dikembangu ya Jangan dikembangu ya Jangan dikembangu ya Jangan dikembangu ya Jangan dikembangu ya